Pada Selasa, 23 Juli 2024, Kremlin mengatakan bahwa kerja sama Rusia dengan Cina di Artik tidak ditujukan terhadap negara lain. Kedua negara juga menegaskan kritik Amerika Serikat terhadap hal tersebut tidak tepat sasaran. Mengutip Reuters, Pentagon mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Senin bahwa mereka khawatir tindakan Moskow dan Cina di Artik dapat berdampak pada stabilitas regional. Selain itu, Pentagon mencatat bahwa Rusia telah membuka kembali ratusan situs militer era Soviet di sana. Sementara Cina mengincar sumber daya mineral dan rute pelayaran baru. Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia semakin banyak berkolaborasi di Artik dalam berbagai instrumen kekuatan nasional, demikian buni laporan Pentagon. Meskipun perselisihan yang signifikan antara RRT dan Rusia masih ada, keberpihakan mereka yang semakin besar di kawasan ini menimbulkan kekhawatiran, dan Amerika Serikat terus memantau kerja sama ini, tambah Pentagon. Kremlin, ketika ditanya tentang laporan Pentagon, mengatakan pada hari Selasa bahwa beberapa isinya bernuansa konfrontatif. Kremlin menegaskan bahwa kerja sama Rusia dengan Cina hanya bertujuan untuk mendorong stabilitas. Rusia mengambil posisi bertanggung jawab dan berkontribusi untuk memastikan bahwa Artik tidak menjadi wilayah perselisihan dan wilayah ketegangan, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov menambahkan, dalam hal ini, kerja sama Rusia-Cina di zona Artik hanya dapat berkontribusi pada suasana stabilitas dan prediktabilitas di Artik. Beijing dan Moskow telah bekerja sama untuk mengembangkan rute pelayaran Artik seiring upaya Rusia mengirimkan lebih banyak minyak dan gas ke Cina di tengah sanksi yang dijatuhkan Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!